Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Keduanya bertolak ke kantor KPU dari Hotel Hiltra dengan cara berjalan kaki diantar ribuan pendukung dari partai koalisi yakni partai Nasden, partai Hanura, dan partai PSI Sampai di kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, Rinto Yonatan diterima langsung oleh 5 orang komisioner dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Setelah menyerahkan dokumen syarat pencalonan ke komisioner KPU dan kemudian diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dan bakal calon wakil bupati periode 2020-2025 Rinto bersama Yonatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pendukung dan simpatisan yang tak disangka-sangka mengerahkan massa Pasangan rindu ke kantor KPU ditemani pengurus partai pengusung dan pendukung Namun ribuan orang warga Toraja Utara tumpah ruah ke jalan mengiring pasangan rindu ke KPU Kata Rinto saat melakukan jumpa bers, seusai mendaftar di KPU Yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul, ketua dan sekretaris Bersama-sama dalam sebuah rangkaian pendatang dan bakal pasangan calon wakil bupati periode utara tahun 2020 Terima kasih dokumen akan kami periksa dan akan kami cocokkan dengan dokumen-dokumen sesuai dengan aturan-aturan yang ada Saya tanya-tanya daripada partai pengusul, yaitu partai agungan dan demokrasi Terima kasih Terima kasih Berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Toraja Utara tahun 2020 Pada hari ini, Sabtu tanggal 5 bulan September tahun 2020 Bertempat di Rantepau, KPU Tawupaten Toraja Utara telah melakukan penelitian kelengkapan dan keaksaan dokumen persyaratan pencalonan Dan kelengkapan dan kelengkapan dan kelengkapan dan kelengkapan persyaratan calon Dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Toraja Utara tahun 2020 Atas nama Bakal calon bupati Bakal calon bupati Yosia Rinto Kadar Bakal calon wakil bupati Yonatan Pasoro Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut Satu, melakukan penelitian kelengkapan dan keaksaan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Dua, melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon dan Tiga, menuarkan hasil penelitian kelengkapan dan keaksaan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1KWK Dan lampiran formulir model TT1KWK Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut Satu, persyaratan pencalonan lengkap memenuhi syarat Dua, persyaratan calon lengkap Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut Pendaftaran bakal pasangan calon diterima Demikian berita acara ini dibuat dalam empat rangkap dan masing-masing rangkap Diterima tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Teraja Utara Berita acara ini disampaikan kepada Satu rangkap untuk bakal pasangan calon Satu rangkap untuk perwakilan gabungan partai politik Satu rangkap untuk lawastu Kabupaten Teraja Utara Serta satu rangkap untuk menjadi anggap KPU Kabupaten Teraja Utara Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.